Hai sahabat indukster, hari ini saya akan membahas sebuah bluetooth speaker merek GMC 899Q ya nah ini produk ini produk buatan Indonesia ya, nih lihat ada stikernya nih nah bestsellernya katanya memang ini kemarin saya juga harus nunggu dari pabriknya karena ini memang harus indent, ketatanya cukup laku nah cuman ini spesifikasinya, ini banyak kesalahan ya, di salah satu contohnya itu produksinya itu katanya di Tangerang, tapi kok Tangerang itu Jawa Barat Tangerang itu kan provinsinya Banten, nah ini dia udah salah cetak dan disini juga sepertinya ada salah keterangan ya, daya keluaran RMS nya 175 saya nggak yakin itu sebesar itu mungkin yang dimasuknya PMPO ya peak outputnya gitu, bukan RMS ya, karena RMS sebesar itu gede sekali gitu untuk ukuran speaker yang sebesar ini nah jadi speaker ini ya ada registrasinya SNI nah di dalam paketnya itu tersedia speaker ya, 2 wireless microphone, kabel micro USB, remote sama kartu garansi dan buku petunjuk ya, nah disini kalau kita lihat di buku petunjuknya itu nah ini yang saya bilang spesifikasinya itu yang membingungkan ya, disitu di nanti kita fokus, ya dayanya itu tertulis 175 watt tapi kalau kita lihat dari speakernya, kontennya itu dari twitternya 10 watt, woofernya 8 inch yang 30 watt ya jadi kenapa itu, jadi 115 watt itu saya rasa PMPO, sedangkan RMS nya itu mungkin sekitar 40, itu baru masuk tapi disini juga dikasih tahu bahwa spesifikasi itu dapat berubah seketika nah itu jadi ada keterangannya, nanti kita akan lihat ke produknya lebih detail saya menyukai bentuk penampilan speaker ini ya, bentuknya itu klasik dia ya, jadi seperti amplifier musik ya, kayak gitar amp gitu ini dia punya pelindung speakernya itu dari metal, ya bahan ini kayu, dia juga ada handle nya untuk angkatnya dia cukup bagus, ya praktis, nah disitu ada dua lubang itu gunanya apa? untuk taruh wireless microphone nya gitu jadi nggak kecacar dia punya microphone, nah nanti kita akan lihat dia punya input-output ya nah speaker ini mempunyai beberapa fungsi ya, knobnya banyak ya, disini ada knob untuk gitar ya dan knob gitar ini independennya dengan knob yang lain, ini knob power utama ya, ini ada pengatur treble, bass, echo, sama volumenya microphone wireless nya gitu nah ini treble, bass nya ini nggak mempengaruhi volume untuk yang masuk ke gitar ya, ini input dia perlu konektor seperti ini, akai 6.5 katanya gitu, nah jadi dia bisa disambung untuk kalau yang mau main gitar atau main keyboard dia bisa dipakai ya dan itu dia independen volumenya, nggak berkaitan sama yang ini gitu, jadi ini volumenya terpisah ya nah kalau kita nyalain ya disini, ini mode bluetooth nya ya, kalau kita mau ganti mode kita tekan tinggal ini ini kalau AUX, kalau kita ada sambung ke input AUX nya disini gitu, dia yang kabel yang kecil ya, nah disini juga ada 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 radionya ya, nah ini volumenya pengatur disini, nah dia cukup, dia cukup, suaranya cukup kenceng ya disini, nah ini kita bisa nyambungin juga kalau punya USB ya, ini kita masukin, kita coba nah ini nah dia langsung masuk ya untuk ganti channelnya ada disini jadi dia berfungsi disitu disini dia punya microphone dia pengaturnya disini jadi kita akan menyambungkan bluetooth speaker ini ya ke linux desktop ya kita akan coba ya ini dia terdetect di GMC 899Q ya kita akan connect ya kita connect nah disini kita ambil sebagai audio sync ya dia sudah connect ya nah kita akan coba ini kita akan kita di youtube kita karaoke nih gitu kita coba ya kemudian sudah masuk ke speakernya lah dari ini lewat bluetooth ya ini kita ada wirelessnya kita coba jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini hanya sementara hidup ini adalah kesempatan nah itu begitu saya tes itu dia bisa wirelessnya nyala bersama bluetoothnya ya ya itu bisa berjalan bersamaan dan volumenya kita bisa atur sekarang kita akan menyambungkan speaker ini dengan keyboard ya nah kita connectnya itu lewat tadi konektor yang tadi nah disini ya konektor AK ya gitar inputnya ini nah di pengaturan volumenya itu independen disini gak pengaruh yang main volumenya gitu nah ya jadi dia terpisah ya nah tapi yang disini dia ada noise nya ya kamu perhatikan ya tuh ada suara tuh kalau full begini nih ada suaranya ya tapi kita ngakelnya itu gak memang semua amplifier ya seperti itu ada pasti ada noise nya gitu ini kabelnya juga kabel yang udah lumayan bagus ya jadi kita jangan pakainya sampai full sampai dapetnya suaranya sampai udah agak kedengeran dia punya noise nah udah agak tenang sedikit nah kita baru kita nyalain nah kita tes ya dari keyboardnya saya pakai MIDI ya nah disini volumenya kita atur dari keyboardnya aja nih jadi suaranya ya ya ini jadi suaranya ya mau besarin lagi ya bisa ya 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 jadi itu suara dari keyboardnya seperti itu ya sebagai pembanding saya akan menyalakan ini lepas lewat speaker nya keyboardnya aja ya ini cuman speakernya ini cuman 5 watt ya 2x2.5 dia stereo ini kabelnya sudah lepas ya nah ini supaya ada pembanding aja dengan bandingan dengan suara M nya okay suaranya sempat segini suaranya sempat segini suaranya sempat segini 40 ya jelas ini jauh lebih kuat ya suaranya lebih nendam gitu ya kalau untuk bass terutama bassnya itu berasa banget ya dia memang ini bukan stereo ini mono ya tapi suaranya bagus gitu jadi bisa lah untuk dipakai gitu ya nah cuma dia ada minus yang saya gak sukanya dari speaker ini nah kalau dia saat dimatikan itu dia ada bunyi gitu yang gak enak itu seperti ini ini saya matiin nah dia udah jadi mudah-mudahan untuk versi berikutnya itu ada untuk pop suara popnya itu hilang gitu ya pas waktu dimatiin jadi gak mengganggu oke sekian ulasannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati